klik file pilih new dan ini ukuran thumbnail nya itu untuk wide 1280 high nya 720 silahkan teman teman atur di adobe photoshop teman teman oke nah ini sudah keluar background nya background di layer pertama kita tarik kemana yang akan gambar dijadikan gambar video contohnya gambar video yang akan dijadikan thumbnail thumbnail kita tarik drag ke background putih ini kita perkecil dulu klik standard screen nah dan kita drag bisa teman teman tarik aja ini ke bagian putih ini nah disini teman teman bisa perbesar karena ini yang putih ini adalah ukuran thumbnail nya yang putih ini adalah ukuran thumbnail nya oke tarik jangan lupa di control t dulu teman teman sebelum ke menarik ini oke oke nah sekarang sudah keluar warna merah nya semua menutupi background putih yang tadi teman teman tinggal buat tulisan aja disini nah seperti ini contoh tulisan thumbnail ya ini hak nya kebawah gak kebawah gak keketik sama saya harusnya thumbnail harusnya thumbnail ini mahtum dial oke mungkin seperti ini teman teman gunakan usahakan gunakan pakai tulisan yang mic jireng ya warnanya yang kontras kuning atau hijau bisa oke teman teman lihat pilih layar layar style stroke nah disini akan keluar kita akan membuat tulisan yang tiga warna ini ini keluar warna merah sampingnya dia ada warna merah merah gitu kuning merah kita ganti dengan hitam sama kita seperti sayinya perbesar nah lihat teman teman seperti ini perbesar silahkan tergantung teman temannya berapa itu opacity ini adalah ukuran kontrasnya sebuah tulisan say isi adalah perbesar lebar tulisan bagian pinggir say isi itu lihat teman teman itu semakin besar bisa teman teman atur seberapa klik ok setelah tulisan ini jadi teman teman bisa tambahin lagi layar style ukurannya berapa terserah teman teman kita buat layar perhatikan baik baik kursor itu perhatikan klik layar nah disana kita gabungkan layar 2 dengan contoh tulisan layar 2 dengan layar contoh tulisan perhatikan perhatikan saya akan keluarkan mouse biar teman teman paham keluarkan mouse di layar saya pakai mouse pakai keyboard maksud saya saya pakai keyboard di layar biar teman teman bisa lihat teman tekan CTRL nah itu lihat saya tunjuk pakai mouse tekan CTRL tekan CTRL nah ini sudah digabung terus tekan CTRL kalau ininya sudah biru warna keduanya layar 2 sama contoh tulisan ttl nah ini sudah menggabung harus jadi satu ya harus hilang nah setelah ini sudah teman teman sudah bisa kita nambahin lagi layar layar style yang tadi nah kita klik layar layar style stroke kita tambah tulisan pinggirnya lagi kita buat jadi tiga warna kita buat jadi tiga warna nah mungkin seperti ini teman teman kita ganti dengan warna putih saya suka putih oke klik oke bisa ya ukurannya tergantung bagian lah pengennya seberapa besar tinggal diatur saja di bagian saya oke mungkin itu saja tutorial dari aku thanks for watching ya sampai ketemu di video selanjutnya bye bye di video selanjutnya di video selanjutnya selamat menikmati